Halo sahabat sehat, teh hijau sudah lama tersohor sebagai jenis teh super sehat. Penyebabnya karena teh ini tinggi kandungan zat antioksidan seperti enzim, asam amino, dan polifenol yang bermanfaat untuk mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Teh hijau berasal dari jenis tumbuhan Camellia sinensis. Minuman yang awal mulanya berasal dari Tiongkok, manfaat teh hijau bagi kesehatan tubuh telah diperbincangkan sejak berabad-abad lalu. Selain itu, teh hijau juga mengandung vitamin B, folat, mangan, potasium, magnesium, kafein, floret, vitamin C, vitamin K, kalium, kalsium, natrium, flour, dan seng. Dikenal sebagai teh pelangsing, apakah benar jika teh hijau bagus untuk diet? Teh hijau bermanfaat dalam membakar lemak dan meningkatkan metabolisme tubuh. Kadar katekin yang terkandung dalam teh hijau inilah yang dapat membakar lemak tubuh. Sebuah uji klinis menunjukkan bahwa teh hijau bermanfaat dalam membakar lemak dan meningkatkan metabolisme tubuh. Para peneliti menunjukkan katekin yang terkandung dalam teh hijau sebagai bahan yang bertanggung jawab dalam membakar lemak tubuh. Dan sangatlah cocok bagi anda yang sedang menderita kegemukan. Ternyata minum teh hijau secara teratur akan membantumu untuk menurunkan berat badan secara alami dan perlahan. Teh hijau mampu membantu memobilisasi lemak dari sel lemak. Hal pertama yang harus terjadi adalah memecah sel lemak untuk kemudian dipindahkan ke aliran darah. Proses ini bisa kamu dapatkan dari minum teh hijau sebab minuman ini mengadung senyawa epigalokatekin galat dan kafein. Hal ini terlihat dari penelitian yang membuktikan bahwa orang yang minum teh hijau sebelum berolahraga membakar 17% lemak lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang tidak minum teh hijau. Agar penurunan berat badan yang kamu jalani bisa berlangsung sukses, teh hijau sangat cocok karena dapat membantu proses metabolisme. Teh hijau dapat menghilangkan lemak abdominal. Lemak abdominal adalah jenis lemak yang bersarang di bawah kulit dan bersifat berbahaya. Sebab lemak ini terkait dengan munculnya peradangan dalam tubuh, resistensi insulin, dan penyakit jantung. Minumlah 2 atau 3 cangkir setiap harinya, dan waktu yang tepat untuk minum teh hijau adalah 30 menit setelah makan. Teh hijau juga sangat cocok diminum saat sedang santai di waktu sore.